Apa hukum menuntut ilmu dalam keadaan orang tua tidak setuju? Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dan ilmu itu terbagi dua yang dituntut. Ada ilmu yang wajib, kalau ditinggalkan, tidak dituntut, dia berdosa. Dan ada ilmu, sifatnya fardu kifaya. Kalau ada yang sudah menuntutnya, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Kalau ilmu yang dituntut, sifatnya wajib, dia tidak boleh taat kepada orang tuanya yang melarang. Sebab kalau dia taat kepada orang tuanya, itu artinya dia menaati orang tuanya dalam maksiat. Dan Rasulullah telah bersabda, لا تَعَتَ لِمَخْلُوفٍ فِي مَأْسِيَةِ الْخَالِقِ Atau dilafat Bukhari Muslimnya, إِنَّمَ تَعَتُ فِي الْمَأْرُوفِ Sungguhnya ketahatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saya. Perkara yang baik saya. Iya. Karena itulah yang saya anjurkan kepada ahli yang bertanya. Kalau memang dia dihadapkan kepada orang tua yang melarang, maka hendaknya dia pandai untuk menjelaskan. Pandai untuk memberikan penggambaran. Iya. Dan sebenarnya di banyak keadaan, tidak menghambat ada orang tua yang melarang dan dia tetap belajar. Sebab sekarang fasilitas untuk belajar dan cara untuk belajar itu lebih lapang dan lebih luas. Banyak cara untuk belajar dan menuntut ilmu. Karena itu, setiap orang hendaknya bertakwa kepada Allah SWT, sesuai dengan kemampuannya.